Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersolah terlebih dahulu Dengan Bapak siapa dan dari mana? Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Waalaikumsalam Mau bertanya tentang Bapak Waris Bapak Waris Gini ceritanya Buya Ada pasangan suami istri Mempunyai 4 orang anak perempuan Semua dan sudah berkeluarga Tahun 2019 Istrinya meninggal Di sini tidak ada bagi waris Buat anak-anaknya Setelah 1 tahun suaminya menikah lagi Dengan seorang janda 2 orang anak Tahun 2021 Si suaminya meninggal dan meninggalkan Satu buah rumah dengan istri yang pertama Kalau anak perempuan Kan tidak habis di anaknya semua Tapi harus dilihat sekelilingnya Di sini masih ada ayah dari suami yang sudah sepuh Terus saudara dari suami Ayah dari? Dari suaminya Bu ya? Ayah dari suami Orang tua? Suaminya meninggal? Suaminya meninggal? Ya Orang tuanya masih ada Bu ya? Di sini masih ada ayah dari suaminya yang sudah sepuh Terus saudara dari suami ada 6 2 laki-laki dan 4 tempuan Anaknya suaminya tadi ada laki-lakinya? Tidak ada Bu ya Perempuan semua Gimana cara bagi warisnya Bu ya? Soalnya kan ada anaknya perempuan semua Di sini masih ada istri Istri yang baru Bu ya Terus Dari Ayah dari suami Terus 2 saudara laki-laki Dan 4 saudara perempuannya Baik Terima kasih Bu ya Ini harus Ada 2 proses ya Mungkin kalau ini betul-betul kejadian di alam nyata Hendaknya bisa dikirimkan nanti Catatan siapa yang meninggal ke Al-Bahjah Pontianak Nanti akan dikirimkan kami Cuma secara gambarannya Karena apa? Dari waktu istri yang pertama meninggal Belum dibagi warisnya Nah ini yang menjadi masalah Kalau belum dibagi warisnya artinya Selama ini Yang setelah suami meninggal itu Harta yang di dalam rengkuan suami Ya suami yang menikah lagi Itu harta yang di bawah rengkuan suami itu Milik siapa dulu? Yang miliknya istri Diwaris dong Diwaris Anak-anak Mendapatkan Baru ayah Juga mendapatkan Karena ada anak Ayah akan dapat seperempat Kemudian anak dikasih Karena ada Lebih dari satu Berarti dua per tiga Selebihnya nanti Kembalikan kepada ayah Asobah disitu Karena dikembalikan kepada ayah Nah ini harus beresin Warisnya dulu Kalau enggak Dolem ini Kemudian setelah itu Sang Ayah ini Menikah Meninggal dunia Maka istri yang mendapatkan hak waris Yang dibagi hanya hartanya Sang suami saja Bukan hartanya istri pertama Enggak Tadi rumahnya dari istri pertama Ini kan ribut Bingung ini Jadi kalau seperti itu Maka Yang boleh dibagi Hanya hartanya Sang suami Dan istri Mendapatkannya Seber delapan Karena ada anak Nah gitu Dan ayahnya Sang suami Juga mendapatkan Nah ini harus Dihadirkan Kemudian ada Anaknya Sang suami Mendapatkannya Jadi mohon Ini dijelaskan dulu Artinya Yang lain Ini gak kebayang Kalau memang ini Di alam nyata Ini harus segera Diberesin Dengan rapi Kemudian Didatangkan Seorang Ustad Yang bisa Menengai Permasalahan tersebut Karena apa Ada ibu sambung Jangan-jangan Ibu sambung Merasa Bahasanya semuanya Di bawah rengkuan istri Adalah Bisa diwaris Sehingga akan Mengambil Milik anak-anak Dari suaminya Ada pun Anak istri Tidak mendapatkan Dari suami Dari bapak yang meninggal Karena bukan anaknya Nah ini Mohon ini karena Di dalamnya banyak Macam-macam Ada anak tiri Ada ini Harus didudukkan Semoga ini didengar oleh semuanya Ketahuilah bahasanya Waris itu Kalau diambil dengan cara yang benar Akan menjadi harta yang berkah Tapi kalau diambil dengan cara yang tidak benar Maka akan menjadi sebab Kesengsaraan Baik di dunia Ataupun di akhirat Mungkin gambarnya semacam ini Kita perlu detail banget Kita ada ketinggalan-ketinggalan Ini harus detail Mohonlah Kalau memang benar Nanti bisa di Diberikan kepada tim Nanti akan dicatat Dibalik dengan Dikembalikan dalam kertas Bentuk kertas Sudah jadi Kemudian setelah itu Yang membaca Jangan anda sendiri Atau Jangan anak sendiri Atau siapa Yang membaca ustaz Dibacakan begini Kemudian diajari Untuk patuh kepada Allah Dibagi Setelah itu selesai Dan dengan keindahan Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim